Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya mau cerita bercerita dengan duo kembar wanita kembar yang cantik yang soleha dan omsetnya lumayan lah oke kali ini saya langsung berada di rumah produksinya dan disini dari rumah ini dia jualan ke seluruh Indonesia seperti apa ceritanya ayo kita langsung ke tempatnya kenapa ada motor ini sini 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 ini dia rumahnya seperti ini dia tinggal disini bukan sih nanti saya tanya apakah dia tinggal disini tapi katanya disini rumah produksinya dan dia jualan lewat sini nah ini dia kasihan kena angin ini dia dia project ini cerita dia sangat menginspirasi sekali seperti apa langsung saja kita ketuk-ketuk rumahnya ya assalamualaikum 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 maaf mengganggu ini kita mau cerita-cerita ini bisa ada waktu Alhamdulillah Alhamdulillah kita langsung saja ya oke sekarang saya sudah berada di ruang produksinya dan langsung berbincang-bincang dengan duo kembar ini seperti apa ayo lah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan dulu namanya nanti saya terbalik siapa namanya nama saya Dila nama saya Bella oh kami dari oh Dea Bea oke kita cerita-cerita dulu di awal ini dia project kenapa dikasih nama dia project dia project itu berasal dari nama kita sendiri jadi dia Bea jadi terus ada projectnya karena kita mau projectnya itu supaya kita punya project supaya bisa menemani hijranya cewek-cewek anak muda tapi sebelumnya saya mau tanya kan tadi konsepnya menemani hijranya para pemudi apakah sebelumnya atau apakah sebelumnya apakah Dea dan Bea ini hijrah juga sebelumnya memang tidak pakai jilbab atau pakai jilbab iya belum jadi tidak pakai jilbabnya iya dulu belum berhijab terus akhirnya kita memutuskan buat langsung pakai hijab dan langsung pakai hijab yang syarih subhanallah tahun berapa itu tahun 2016 2016 baru mulai berhijab ini dan langsung syarih sebenarnya sudah lama berhijab tapi masih buka tutup-tutup dari pas yang sudah mantap kan diri kayak sudah pideh mau kak apalagi itu sudah lelah tapi langsung syarih begitu pas sudah bermantap tapi waktu apalagi berhijab langsung buka dia-baa projek ini karena kita kebetulan kurang hijab syarih kita pakai hijab syarih tapi yang tetap anak muda soalnya kita tidak mau dibilang pakai hijab syarih tapi kayak ibu-ibu jadi hijab syarih yang kemuda-mudaan begitu ya buat anak muda nah semuanya saya mau tanya umurnya kalian ini berapa? 23 tahun 23 tahun 23 tahun masih mudah? masih sendiri semua? iya masih alhamdulillah alhamdulillah jadi teman-teman perbaiki dirimu karena yang baik akan bertemu juga dengan yang baik siapa tau bertemu dengan kenapa mau buka dia biar projek ini? kelasan pertama waktu kita mau buka dia-baik projek itu waktu itu kan kita anak yang nakal dulu dia-baik saya sama Dila itu dibilangi kayak anak tidak ada gunanya sama siapa yang bilang itu begitu tega-teganya itu sama kaceku sama keluarga karena pokoknya semuanya bilang saya sama Dila anak yang tidak berguna anak yang tidak berguna terus sudah itu sama keluarga aku juga pokoknya lah sudah anak yang tidak berguna dua lagi jadi double jadi karakternya sama sewaktu dulu ini kita cerita dulu sama-sama tidak berguna ini terlihatnya tapi tunggu dulu semua pasti berubah itu dari izin Allah subhanahu wa ta'ala dari situ waktu itu kan saya 8 bersaudara kembar semua itu 8 saya sama Dila anak ke-7 saya anak ke-8 jadi lebih tua berapa menit Dila 10 menit terus sudah itu kakakku itu sudah besar semua jadi sudah menikah juga alhamdulillah terus sudah itu pas kalau kita berdua mau minta uang pastikan sama orang tua sama kakak kebetulan kakakku juga sudah meninggal terus sudah itu saya minta uang sama kakakku jadi kalau misalnya saya mau butuh uang setelan keceku satu-satu kan ada 6 keceku jadi setelan kalau bagi dulu uang segini lumayan kalau banyak saudara ya 500 ribu satu orang lumayan juga ya jadi sudah semenjak dari situ kayak sering merepotkan kak jadinya karena kan mereka sudah baru keluarga baru saya sama Dila lagi tuh sering minta uang sadar diri juga ya suka hambur-hamburkan tahun-tahun berapa itu pulang kampus dari SMA dari SMA sampai kuliah kak tahun-tahun berapa itu tahun 2000 pokoknya dari SMA sih 2000 berapa ya oh 2014 2014 ya 2012 jadi kerjanya itu nongkrong habiskan uang mulai SMA SMA kuliah SMA kuliah pokoknya nakal sekali sampai kerjanya cuma nongkrong di kafe minta uang minta uang tapi kita kayaknya cerita hijrah disini gak apa-apa supaya ini menginspirasi agar semua teman-teman berhijrah setelah berhijrah beli jilbab di ABA iya 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 geng apa kira-kira sampai momentum itu sampai ada kerisihan begitu bilang pasti kita itu hijrah pasti ada momentum risinya karena saya juga pribadi dulu cukup begitu juga kedua orang tua bilang ngapain ada muncul ini satu lah seperti itulah kerjanya juga ada jelas tapi dari itu saya berpikir saya harus merubah nasib ini seperti itu itu kayak momentum ke bawah saya harus merubah nasib supaya membuktikan kepada kedua orang bahwa ini saya pria baik-baik saja nakal boleh jahat jangan oke seperti itu apa yang titik keresahannya itu sampai bilang ayo bideh pindah muki kalau saya pertama waktu kakakku bilang kayak waktu lagi tuh kakakku kebetulan lagi interview mahasiswa terus kebetulan saya cuman temani keceku ke sebuah hotel terus aku bilang lihat deh anak-anak disana pintar-pintar semuanya terus kenapa adeku ini kalau berdua orang kenapa kerjanya cuman habiskan uang kok bisa apa saya bilang kok bisa apa buat keluarga ini terpukul ini iya langsung terpukul terus kayak iya langsung kayak merenung gitu iya kayak saya guna saya tuh nih keluarga ini buat apa kayak cuman jadi parasit gitu ya jadi ambil saja apa yang ada pergi habis kembali lagi iya begitu sebanyak dari situ juga mungkin kakak-kakak ipar kita juga sudah mulai risih dengan keadaan kita berdua sampai ipar ini sudah risih kakak ipar juga sudah risih karena kan kasihan uang jajannya untuk istrinya malah terpotong sama kita berdua semenjak dari situ pokoknya untuk kakak ipar saya maaf saya dulu untuk kakak ipar saya maaf saya dulu makanya kayak gitu terus semuanya dari situ terus kita bertekad terus kita bertekad bilang kita sadar berdua terus kita ngobrol berdua bilang kita jadi kembali di keluarga ini ya kayak gitu sampai kapan semua sampai kapan kayak gini kita ngobrol berdua sampai nangis-nangis jadi maksudnya tapi enggak ada tiba-tiba saja pulang di kamar curhat-curhat baring-baring pertama lagi itu saya pernah pergi kajian salah satu kajian saya datang semua orang di sana pakai hijab panjang terus saya datang pakai channel Levi's baju pendek terus langsung saya kayak kenapa orang-orang begitu semua dan saya merasa manusia paling kayak asing sekali ya kayak berasa mereka itu deket banget sama lo terus saya kenapa saya kayak gini kayak gitu akhirnya pas bilang dari situ yang kayak sudah sudah capek sama semuanya sudah bilang sudah mau memulai inilah kejalan yang nah pas hijrah apakah langsung buka juga bilang hijrah atau barengan atau hijrah dulu ikut-ikut pengajian kemudian buka bagaimana hijrah dulu sih karena pas waktu hijrah kayak mau langsung pakai hijab hijab panjang tapi kita cari-cari dimana ya penjualan hijab yang di pasar yang kayak hijab syari tapi kayak anak muda gitu terus dari situ kenapa kita enggak bikin brand saja kita bikin sendiri waktu itu hijab syari di umur berapa itu? selamat menikmati selamat menikmati